Seorang artis senetron yang ternama di layar kaca televisi Anda. Rina Diana memutuskan menjadi seorang mualaf. Ia meniti karir sebagai artis, bahkan ia mengaku tertarik tentang menganut soal pindah agama dari Hindu menjadi agama Islam. Lantas benarkah kabar tersebut? Mari kita simak ulasan selanjutnya. Hai sahabat ranting cerita dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah faham. Oleh karena itu beberapa hal mewarisi keturunan Pakistan di Indonesia, Rina Diana diketahui telah resmi memeluk agama Islam. Bahkan ia sebelumnya memutuskan untuk pindah agama yang berasal dari Hindu menjadi umat Islam, dan juga telah resmi jadi mualaf. Inilah lima fakta mengenai pindah agamanya. Seorang senetron cantik yang ternama di Pakistan, Rina Diana memutuskan untuk menjadi seorang mualaf dan juga menganut agama Islam. Rina Diana diketahui sangat besar dan tumbuh bahagia, setelah Rina Diana memutuskan pindah agama. Di lingkungan keluarga yang multi agama ayahnya merupakan sewa pemeluk Hindu, dan ibunya menganut agama Islam. Rina Diana sendiri dari kecil hingga beranjak dewasa menganut Hindu, juga sebagai agama dan keyakinannya hingga pada saat itulah Rina Diana pergi ke tempat kawannya. Saat kawan Rina memakai jilbab Rina Diana sangat tertarik untuk berhijab, dan juga Rina Diana sangat tertarik untuk memeluk agama Islam, lantas seperti apakah informasi selanjutnya, merintis karir di dunia entertainment sebagai pesinetron. Rina Diana juga memu untuk menjadi seorang mualaf. Pada awalnya ia tertarik akan memeluk agama Islam, ia sangat tertarik melihat orang yang tengah lagi sholat, ia juga melihat mereka membuat aku pingin belajar sholat juga ungkapnya. Dengan berdasarkan ketertarikan itu Rina Diana, juga memutuskan untuk belajar mengenai status tentang menganut agama Islam. Sebelum akhirnya jadi mualaf, Rina Diana seorang artis sesinetron, Rina Diana sangat mengagumi setelah momen pindah agamanya, terjadi pada saat awal tahun 2021. Setelah itu dirinya terjun ke dunia hiburan kebetulan Papa Aku Katolik sekitar tahun 2010. Setelah itu aku pindah ke Jakarta dan mulai belajar tentang agama Islam, akan tetapi aku baru resmi menganut agama Islam pada tahun 2021 ujar Rina Diana. Beberapa tahun selesai menjadi seorang mualaf dan menganut agama Islam, Rina Diana bersama ibunya kemudian berangkat ke Tanah Suci, pada pertamanya yang dijalani oleh Rina Diana terjadi sekitar 4 tahun silam. Berawal tepatnya pada akhir tahun 2020. Perjalanan ke Tanah Suci saat itu kerap dibagikan oleh warga net, Rina Diana yang dikutip melalui akun Instagram pribadinya, tidak ingin sekedar pindah agama, Rina kemudian mulai kembali memperdalam tentang menganut agama Islam. Pada saat memperdalam itulah akhirnya Rina Diana membuat keputusan besar dalam hidupnya untuk mengambil keputusan soal pindah agama dari Hindu menjadi umat Islam. Kemudian ia mengenakan hijab pada saat Ramadan 2022 ini. Kemarin setelah aku coba pakai hijab banyak yang komentar ujar Rina Diana, katanya cocok banget kita sebagai umat muslim harus berhijab ujar Rina Diana, sebagai umat Islam harus taat kepada Allah sambungnya Rina Diana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.